Halo Sobat, ketemu lagi ya dengan saya Dimana ternyata ada satu keistimewaan yang membuat Ratu Adil itu derajatnya naik Yaitu adalah puji-pujian Dia derajatnya naik itu karena puji-pujian Dimana dia suka sekali dengan puji-pujian Dimana satu titik Ratu Adil itu menjadi sosok yang suka dengan pujian, puji syukur kepada Tuhan Dimana seperti para rosul-rosul, kisah-kisah para rosul Seperti rosul Daud, Nabi Daud, Raja Daud yang suka memuji Tuhan Bahkan Raja Daud sampai membuka pondok Daud, sampai membangun pondok Daud atau rumah doa Juga ada seperti Nabi Ayub Nabi Ayub, lalu seperti Daniel, seperti Markus Masih ada lagi seperti Yabes Masih ada lagi seperti Ibrahim Hampir semua rosul itu memiliki satu titik kelebihan yaitu dalam pujian Seperti Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu memang tidak suka nyanyi, dia tidak suka bermasmur Tetapi dia suka bersyair Contohnya, contohnya Kebiasaan Nabi Ibrahim Kalau di malam hari dia lihat banyak bintang, dia akan memuji Tuhan menggunakan alam semesta Contoh Betapa indahnya bintang-bintang malam ini Kemerlip kemerlap di langit yang luas Alangkah lebih indahnya lagi engkau sang maha pencipta bintang Kemerlipmu kemerlapmu jauh lebih indah daripada kemerlap bintang itu sendiri Bayangkan, itu kebiasaan Nabi Ibrahim ya Dia itu memang tidak suka bermasmur, tapi dia suka bersyair Dia memuji Tuhan ala Yahweh itu menggunakan perantara bintang Bintang dipuji karena kemerlap-kemerlip di langit Lalu akhir-akhirnya alangkah lebih indahnya lagi sang pembuat atau sang pencipta bintang Yang akhirnya ujung-ujungnya Nabi Ibrahim itu memuji Tuhan ala Yahweh Tentunya kamu sudah tahu ya tentang profilnya Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham Nabi Ibrahim merupakan Bapak bangsa Israel Karena dari Nabi Ibrahim lah, dari Bapak Abraham lah, dua belah suku bangsa Israel dilahirkan Itu berawal dari Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim Dan dari sosok Nabi Ibrahim lah, tercipta tiga golongan agama Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam Itu merupakan agama Ibrah-Abrahamik Jadi agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu adalah agama Abrahamik Yang mengikuti tuntunan dari Abraham atau Ibrahim Sehingga ketiga agama ini Yahudi, Kristen, dan Islam Mereka sangat mengenal sosok Ibrahim atau Abraham Terutama bagi orang Yahudi ya Karena orang Yahudi sangat mengagunkan Bapak Abraham Doanya orang Yahudi Doanya orang Yahudi Elohim Abraham Elohim Ya'kub Elohim Ishak Kamu tahu artinya Elohim Abraham Atau Adonai Abraham Maksudnya apa? Tuhannya Ibrahim Tuhannya Abraham Tuhannya Ishak Tuhannya Ya'kub Jadi orang Yahudi ini benar-benar mengenal sosok Abraham Itu kenapa bangsa Israel itu memanggil Ibrahim dengan kesebutan Bapak Karena dari Ibrahim lah lahir bangsa Israel Dimana bangsa Israel itu adalah bangsa Yahudi Yang menganut ajaran Taurot Yang dibawa oleh Nabi Musa Oleh Musa Dimana Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir Dari penjajahan Raja Fir'aun Melewati Laut Merah Dan dimana Hampir semua rosu dan semua nabi Itu memiliki keistimewaan dalam pujian Dia suka memuji-muji Tuhan Entah memuji Tuhan dengan perantaraan alam semesta Atau memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian mat semur Atau kekidunan gitu ya Terkadang aku sendiri juga suka Aku sendiri itu juga suka memuji Tuhan Ya karena orang Kristen loh ya Kan kamu tau sendiri orang Kristen itu sukanya puji-pujian Suka nyanyi gitu ya Untuk memuliakan Mengagungkan Menyembah Sang Maha Kuasa Seperti Nabi Daud Nabi Daud atau Raja Daud Dia juga suka nyanyi Dia juga suka pujian Dimana setiap Nabi Setiap Rasul Bahkan Ratu Adel itu sendiri Dia suka dengan pujian Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Bapak Yahweh Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah ku Kalian jangan kaget ya Kata Yahweh Kata Yahweh Itu sangat berpengaruh ya Karena Yahweh itu adalah Satu-satunya Allah yang benar Yahweh itu adalah nama dari Tuhan yang Esa Dimana orang Yahudi dan orang Kristen Dia menyembah ala Yahweh Jadi yang disembah orang Yahudi dan yang disembah orang Kristen itu ala Yahweh Yang menggunakan bahasa Ibrani Yunani Sedangkan Sedangkan Orang Muslim Orang Islam Yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ya Walaupun sebutannya sama-sama Allah Allah Orang Yahudi juga pakai Allah Orang Kristen pakai Allah Orang Islam juga pakai Allah Tapi maknanya beda Karena orang Yahudi dan orang Kristen itu menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani Karena dari daerah yang sama Yaitu dari bangsa Israel Sedangkan Islam itu bahasanya beda Islam menggunakan bahasa Arab Menggunakan budaya Arab Menggunakan tradisi Arab Dimana Islam itu sendiri lahir di tanah Arab Sedangkan Yahudi dan Kristen itu lahir dari bangsa yang sama Agama Yahudi dan agama Kristen Itu dari satu kaum yang sama Sedangkan orang Islam itu dari bangsa Arab Yang lalu diseberluaskan Sehingga kalau antara Yahudi dan Kristen itu masih nyambung Antara kitab Yahudi dan Kristen itu masih nyambung Dan antara Yahudi dan Kristen itu masih nyambung Tetapi antara Yahudi dan Islam itu nggak nyambung Karena apa? Perbedaan bahasa Orang Islam Mau mengartikan Bibelnya Yahudi Mau mengartikan Alkitabnya Yahudi Atau Alkitabnya Kristen Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia Atau dia menggunakan bahasa Arab Terjemahnya Nggak bisa Karena artinya beda jauh dengan bahasa Yunani dan Ibrani Kalau dia mau bener-bener Menguak tentang Alkitabnya Yahudi dan Alkitabnya Kristen Dia harus bisa bahasa Ibrani dan Yunani dengan lancar Sama orang Yahudi dan orang Kristen Nggak bisa Membedah Al-Quran dengan bahasa Indonesia Atau bahasa Ibrani Yunani Nggak bisa Karena Al-Quran itu Didesain dengan bahasa Arab Kalau mau membedah Al-Quran Kalau mau tahu tentang Islam Ya harus tahu tentang Arab Dimana hampir semuanya itu Suka puji-pujian Semua Nabi, semua Rasul itu suka puji-pujian Itulah kilasan video kali ini Jangan lupa Pilih like subscribe video ini Terima kasih